Pemirsa banjir yang terjadi di wilayah Semarang membuat sejumlah bangunan ambruk akibat tergerus banjir. Banjir juga membuat proses pemakaman warga terkendala, karena jenazah harus dibawa menggunakan perahu karet untuk dimakamkan di area yang tidak tergenang banjir. 10 bangunan di daerah aliran sungai banjir kanal timur rusak akibat tergerus aliran sungai. Bahkan posyandu, RW, dan lima rumah warga hancur usai tanah fondasi bangunan amblas diterjang derasnya arus sungai. Rumah itu tergerus sejak Kamis dini hari hingga akhirnya ambruk, lima bangunan diantaranya roboh ke sungai. Sementara itu dari data yang didapat pihak pengurus RT, sebanyak 10 bangunan mengalami kerusakan, mulai dari retak hingga roboh. Dari 10 bangunan tersebut, posyandu, RW setempat mengalami kerusakan berat dan nyaris roboh. Hingga saat ini warga masih waspada dan khawatir akan terjadi roboh susulan. Warga berharap pemerintah kota Semarang membantu untuk relokasi ke rumah susun. Sementara itu, walau sudah mulai surut, banjir masih terjadi di Semarang. Bahkan warga yang meninggal dunia harus dibawa dengan perahu karet untuk kemudian dimakamkan ke area pemakaman yang tidak tergenang banjir. Salah satunya warga Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genu ini, proses evakuasi terpaksa dilakukan dengan perahu karet, lantaran ketinggian banjir di Kelurahan Trimulyo masih 1 meter. Rencananya jenasa akan dimakamkan di tempat pemakaman umum yang masih 1 kelurahan, namun tidak terdampak banjir. Hingga saat ini, Kelurahan Trimulyo menjadi titik kelurahan di Kecamatan Genuk yang paling parah terendam banjir. Proses evakuasi warga pun terus dilakukan oleh petugas gabungan TNI, Polri, dan BPBD. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One mengabarkan.